Intro Ya teman-teman, kembali lagi sama saya Disini saya yakni membedakan sepatu Vencefall X Ralph Seatman Blue Tuna OG Plasic Slip-On LX Namanya sangat panjang sekali Dan 4 angka sepatunya ada di video tersebut Ya dimana di bagian ini Di bagian depannya ada gambar tuna Ikan berenang lah, ikan tuna berenang Dan juga ada berwarna putih Dan juga ada graffiti, tulisan Vencefall Seperti itu Dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman Di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal di klik seperti itu Dan kita lihat dari segi tulisan Vence Di bagian samping sepatu Seperti yang saling karimah tersebut, kalau yang original Dapat jarak antara kiri-kanan dan juga Atas-bawah yang cukup jauh Tetapi kalau yang fake, dia berbeda Di bagian bawahnya tidak ada jaraknya Di bagian atas jaraknya berlebihan Samping kiri-kanan samalah seperti yang original Seperti itu tinggal berbandingkan saja Dari segi gambarnya, kalau yang original dia itu rapi Kalau yang fake, dia itu kurang rapi Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi tulisan Vence di bagian samping sepatu Dari segi tata letaknya lah Kalau yang original, dia itu lebih ke atas Dari segi tata letaknya Tetapi kalau yang fake, dia itu lebih ke bawah Tinggal berbandingkan saja Kalau yang original, dia itu lebih ke atas Dan juga yang fake, lebih ke bawah Tetapi kalau dilihat dari segi upper-nya Kalau yang original, dia itu lebih memajang garis hitamnya Jika dibandingkan dengan yang fake Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi jahitannya Dari segi jahitan yang dimana yang saya garis merah tersebut Atas maupun bawah Kalau yang original, dia itu ya rapi lah Tidak berdepetan atau tidak menyatu dengan jahitan di bagian atasnya Tetapi kalau yang fake, dia itu menyatu Yang dimana seperti yang saya garis merah tersebut Di bagian atasnya yang melingkat Dia itu bertabrakan dengan garisnya di bagian tengahnya Dari segi tata letaknya Kalau yang original, dia itu rapi, tidak bertabrakan Tetapi kalau yang fake, dia itu bertabrakan Seperti itu, tinggal berbandingkan saja dengan sepatu Anda Dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi tulisan Vence di bagian sol dalam sepatu Dari segi tulisan Vence, sangat jelas sekali Kalau yang original, dia itu rapi, bagus Tetapi kalau yang fake, dia itu sangat tebal sekali Jika dibandingkan dengan yang original Seperti itu, tinggal berbandingkan saja Kalau yang original, dia itu rapi, bagus Tetapi kalau yang fake, ketebalan Dari segi tulisan Vence Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ini Dan kita lihat dari segi belakang sepatu Di bagian upper-nya, di bagian tengahnya Seperti yang saya dengar hijau tersebut Kalau yang original, dia itu lebih Ya, lebih bagus lah Dari segi acak-acakannya Dari segi tulisan Vence, maupun dari segi gambar tunanya Tetapi kalau yang fake, dia itu kurang bagus Yang dimana dari segi tulisan Vence-nya tersebut Dia itu kebesaran Kalau yang original, dia itu terlihat semua Vence Tetapi kalau yang fake, dia itu kebesaran Yang dimana hanya terlihat A, N, S Dan juga dari segi acak-acakannya, dia itu lebih besar Jika dibandingkan dengan yang original Seperti itu, tinggal dibandingkan saja Kalau yang original terlihat semua V, A, N, S Atau tulisan Vence Tetapi kalau yang fake, dia itu tidak terlihat semua Seperti itu Dan kita lihat juga saja yang terakhir Kita lihat dari segi hellpad-nya Di bagian bawahnya yang tadi Kalau yang original, sangat jelas sekali Dari segi tulisan original Pocok kanan bawah, dia itu lebih tebal Jika dibandingkan dengan yang fake Kalau yang fake, dia itu tipis Lalu dari segi R di dalam lingkaran Di bagian pojok kiri atas Dia itu lebih tebal yang original Jika dibandingkan dengan yang fake Dari segi tulisan of the wall-nya sih ya Hampir-hampir sama Tetapi dari segi tulisan original Maupun R di dalam lingkaran Dia itu sangat berbeda Seperti itu Dan terima kasih sudah menonton Dan juga jangan lupa like dan subscribe Dan nantikan video lain yang mengenai original dan fake Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton